Petugas pemutahiran data pemilih atau pantarlih, Sumedang, Jawa Barat harus berjibaku kerja keras saat mencocokan dan penelitian. Mereka rela melintasi perairan Waduk Jati Gede dengan perahu termasuk jalan kaki sejauh 4 km dengan medan yang tidak biasa. Petugas pemutahiran data pemilih atau pantarlih di desa Mekarsari, Kecamatan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat, rela melintasi perairan Waduk Jati Gede dan hutan dengan akses jalan setapak untuk melakukan pencocokan dan penelitian dalam tahapan pilkada serentak 2024. Sebelum sampai ke rumah warga di kawasan Blok Cisereh yang merupakan lokasi terpencil, petugas pantarlih yang diawasi langsung Ketua Kepi Ud. Sumedang, Bawaslu, PPK, Panwaska, PPS, dan PKD harus melintasi perairan Jati Gede dengan mengenaiki perahu. Ini lantaran jika melintasi perjalanan darat sekitar 4 km akan memakan waktu 2 jam dengan medan jalan yang terjal. Dan jika melintasi perairan Waduk Jati Gede dapat mempersingkat waktu menjadi sekitar 30 menit. Di Blok Cisereh, tercatat ada sekitar sembian jiwa data penduduk potensi yang pemilih pada pilkada November mendatang. Di lokasi ke TPS kalau dari sini memang aksesnya sulit gitu. Paling ada jalan setapak, jalan kaki. Kalau bisa lewat air juga ke perairan, naik perahu. Lumayan lah kirang kurang lebih 2 jam ada. Sementara itu, Ketua KPUD Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi, mengapresiasi petugas Pantarlih atas dedikasinya walaupun secara honor tidak terlalu besar. Namun kinerjanya sangat luar biasa. Hanya ada 9 pemilih dan 4 kakak yang ada di Blok Cisereh ini. Tapi tadi bagian dari kami memastikan bahwa setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih itu harus kami pastikan mereka terdata. Walaupun hanya 9 pemilih begitu ya. Proses coklit di Sumedang sudah mencapai 90 persen. Sementara tahapan coklit untuk pemilihan gubernur dan wakil-wakil gubernur Jawa Barat, serta bupati dan wakil buputi Sumedang akan berakhir pada 24 Juli mendatang. Dari Sumedang, Jawa Barat, BPNHVA, INews melaporkan.